Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak ketemu lagi dengan Ibu Dewi di materi kedua tema 1 subtema 2 Intro Sampai jumpa di video selanjutnya tema 1 selamatkan makhluk hidup dengan subtema 2 tumbuhan sahabatku kompetensi dasarnya 3.4 memahami patung 4.4 membuat patung dengan tujuan pembelajaran siswa mampu menyebutkan berbagai patung hewan dan cara pembuatannya serta keterampilan yang dibutuhkan yang kedua siswa mampu membuat patung hewan dengan menggunakan bahan panah liat, lilin malam, atau adonan plastisin pengertian seni patung itu sendiri adalah patung merupakan salah satu karya seni rupa 3 dimensi sebab patung memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau volume serta dapat dinikmati dari segala arah dan seni patung yang kita pelajar ini adalah seni patung corak imitatif atau realis atau nyata yaitu merupakan tiruan dari bentuk alam seperti bentuk manusia, binatang, dan tumbuhan dan perwujudan patung corak ini berdasarkan bentuk fisik baik anatomi, proporsi, maupun gerak dan teknik pembuatan patung yang kita gunakan yaitu yang pertama membentuk modeling teknik membuat karya dengan memanfaatkan bahan plastis seperti panah liat dan plastisin yang kedua menuang atau casting casting artinya mencetak yaitu mencetak adonan yang bersifat cair dengan menggunakan cetakan atau untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan pembuatan patung ini sebelumnya harus menyiapkan cetakan terlebih dahulu seperti dari bahan gips atau sejenisnya sehingga menjadi sebuah cetakan yang terdiri dari beberapa bagian dan ketika ingin mencetak maka tinggal menyatukan beberapa bagian tadi sesuai bentuk cetakan sebagai sahabat manusia hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni salah satunya adalah seni patung berikut ini adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan jadi ini adalah gambar bentuk-bentuk patung ya oke kemudian kalian bisa menyaksikan video pembuatan patung hewan oke selamat menyaksikan ya sekarang kita akan masukkan ke cetakan seperti ini nah ini warna hijau sudah yang memasukkan ke dalam sini nah kita padatkan kalau sudah padat jangan terlalu penuh setelah itu kita akan nah ini yang memakai cetakan oke bisa juga kita buat sendiri tanpa memakai cetakan cetakan ini ibu mau buat kepiting ini ibu punya cetakan kepiting ini cetakan ini adalah cetakan buat bikin piting ya ini kita padatkan ke dalam cetakan kepiting ya bisa kita tambahin matanya di sini seperti ini seperti ini bisa kita kasih mata seperti ini ya nah ini yang memakai cetakan baiklah anak-anak kita akan masuk ke materi kedua membuat patung binatang nah bahannya masih seperti materi pertama ya dari plastisin nah ini plastisin yang sudah ibu buat ini ibu bikin warna hijau kemudian coklat dan kuning oke dan ini ada satu contoh yang sudah ibu buat yaitu patung binatang ular yang paling mudah oke oke kita lanjutkan lagi membuat sekarang ibu mau membuat kura-kura oke ini nah ini tempurung kura-kura kemudian yang kedua ibu akan buat kaki kura-kura ya ada empat oke kita bulatkan lagi kita buat bulatan kalau plastisinnya agak kering adonannya kita tambahkan air ya jadi jangan sampai pecah kita buat empat bulatan yang ukurannya sama setelah jadi empat bulatan yang sama besarnya kita gabungkan atau kita tempelkan di bagian bawah tempurung kura-kura kalau dia agak susah melengket maka harus kita tambahkan air nah setelah jadi seperti ini yang ketiga langkah ketiga adalah kita buat buntut kura-kura atau ekor kura-kura kemudian kita lengketkan lagi di bagian belakang di bagian bawah nah setelah jadi kita ambil lagi langkah keempatnya adalah membuat kepala kura-kura kalau kurang besar kita tambahkan lagi adonannya kemudian kita bulatkan lagi nah kemudian kita bentuk kehernya untuk bisa ditempelkan di tempurung kura-kura kemudian kita lancungkan dikit untuk membentuk bentuk membentuk wajah kura-kura nah setelah jadi seperti ini kemudian kita ambil adonan yang berwarna gelap untuk dijadikan mata kura-kura kura-kura-kura se writei yang terakhir sepatutnya seperti ini yang terakhir tulis terus mari lancungaskan seperti ini lancungaskan di atas ini Kalau terlalu besar, bisa kita kecilkan. Ini jadi patung kura-kuranya. Kalau mau ditambah motif, bisa kita bikin motif dengan warna yang gelap, plastisin yang berwarna gelap. Oke anak-anak, sekarang ibu akan membuat patung hewan yang kedua, yang paling mudah, patung ular. Nah ini, kita uleni dulu. Ingat, kalau plastisinya sudah mulai mengeras, kita bisa tambahkan air. Kita gulung-gulung. Kemudian, kita gulung seperti ini. Kalau terlalu panjang. Kalau terlalu basah, kita bisa tambahkan dengan adonan yang kering, baru kita gulung. Yang membuat ular ini adalah yang paling mudah ya, binetek yang paling mudah. Kita buat. Oke. Oke. Kemudian, ini sudah jadi. Kemudian, kita tambahkan untuk matanya. Kemudian, kita bukannya. Terima kasih. Nah, sudah jadi patung kita yang kedua yaitu ini ular ya. Oke. Sekarang silakan mencoba dan oke sekarang waktunya untuk kalian mencoba dan berkreasi di rumah. Sampai jumpa di materi berikutnya. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.